Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Belajar bersama, berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat Kali ini masih sehat dengan memberikan materi pembelajaran untuk siswa kelas 6 sekolah dasar Sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share Mari kita ikuti bersama-sama belajar pada kali ini Pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang Perkembang biayaan tumbuhan secara generatif Perkembang biayaan secara generatif Video yang pertama sudah menjelaskan tentang perkembang biayaan secara vegetatif Baik alami maupun buatan Sekarang kita perkembang biayaan tumbuhan secara generatif Perkembang biayaan secara generatif Merupakan perkembang biayaan yang melibatkan induk jantan dan induk betina Sedangkan alat perkembang biayaan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga Jadi alat perkembang biayaannya adalah terdapat pada bunga Mengapa bunga? Karena dalam bunga alat perkembang biayaan terdapat di dalam bunga tersebut Terdapat alat-alat reproduksi Yaitu seperti benang sari dan putih Masih ingat kemarin di video pertama Benang sari itu merupakan alat perkembang biayaan jantan Sedangkan putih sebagai alat perkembang biayaan betina Di dalam benang sari terdapat serbu sari Serbu sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan Ini adalah bagian-bagian bunga Ada mahkota Kelopak Tangke Benang sari Nah ini kita perbesar Bahwa bunga itu lengkap terdiri dari Kelopak Mahkota Benang sari Dan putih Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga Sewaktu masih kuncuk Di bagian dalam kelopak bunga terdapat mahkota bunga Warna dan aroma mahkota bunga dapat menarik Sehingga Datanglah serangga Bubu-bubu Lebah Semut Nah Di dalam bagian mahkota terdapat Benang sari Dan putih Sebagai alat perkembang biayaan Jadi alat perkembang biayaannya adalah Benang sari Dan putih Bunga yang memiliki benang sari Dan putih Dalam satu bunga Disebut bunga sempurna Jadi dikatakan bunga sempurna itu Apabila memiliki Benang sari Dan putih Ini sudah jelas Awal dari Proses perkembang biayaan Cara generatif pada tumbuhan Diawali dengan Proses penyerbukan Kemudian dilanjutkan dengan Pembuang Apakah itu penyerbukan? Penyerbukan adalah Peristiwa jatuhnya Serbuk sari pada kepala putih Jadi penyerbukan itu Peristiwa jatuhnya Serbuk sari pada kepala putih Berdasarkan asal serbuk sarinya Berdasarkan serbuk sari Penyerbukan dapat dibedakan menjadi Empat Yaitu Dengan penyerbukan Sendiri Penyerbukan Tetangga Penyerbukan silang Maupun penyerbukan Basta Nanti kita jelaskan Setelah ini Ini Dengan adanya penyerbukan itu Maka Tanaman itu Bisa Menghasilkan tanaman baru Nah penyerbukan dapat Melalui perantara Atau dibantu Ada yang membantu Yaitu hewan Penyerbukan yang dibantu Oleh hewan Sering disebut penyerbukan Zoidogami Yaitu penyerbukan yang dibantu Oleh hewan Misalnya adalah Lebah Burung Serangga Kelelawar Maupun siput Burung kalibri ini Sering menghisap matu Juga membantu Penyerbukan Ini Contoh hewan yang membantu Penyerbukan adalah Kelelawar Serangga Ini Begecot Juga termasuk Dan burung Penyerbukan yang dibantu Dengan serangga Biasanya itu Bunganya memiliki Ciri-ciri Ciri-ciri bunga Yang penyerbukan Dibantu Serangga Adalah Seperti Berikut Warna Mahkota Mencolok Jadi Mahkotanya Mencolok Sehingga Menarik Perhatian Serangga Mahkotanya Besar Dan Indah Sehingga Serangga Serangga Sukar Karena Keindahan Tadi Memiliki Bau yang khas Harum Biasanya Di Dalamnya Terdapat Nektar Atau Kelenjar Madu Sehingga Manis Rasanya Serbuk Sari Lengket Bisa Menempel Pada Paruh Ataupun Kage Hewan Ini Ciri-cirinya Mahkotanya Mencolok Bunganya Besar Dan Indah Memiliki Nektar Dan Memiliki Bau yang Harum Ini Ciri-ciri Yang Dibantu Oleh Serangga Suidogami Contohnya Pada Taman Jeruk Pepaya Jambu Dan Bunga Kacang Yang Kedua Taman Yang Dibantu Dengan Air Atau Hidrogami Pada Saat Hujan Air Yang Menai Serbuk Sari Menjadikan Serbuk Sari Tumpah Atau Sehingga Bisa Mengenai Kepala Putih Contohnya Pada Tanaman Ganggang Selain Ganggang Ada Lagi Yaitu Hidrila 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 Ganggang Ini Merupakan Tanaman Air Jadi Yang Dibantu Oleh Hidrogami Yang Penyerbukan Dengan Bantuan Angin Atau Anemogami Anemogami Yaitu Penyerbukan Penyerbukan Dibantuk Oleh Angin Ciri Proses Penyerbuan Yang Dibantuk Oleh Angin Adalah Memiliki Mahkota Yang Kecil Dan Tidak Berwarna Kecil Dan Tidak Berwarna Sehingga Warnanya Mahkota Tidak Mencolok Memiliki Tangkesari Yang Panjang Memiliki Tangkesari Yang Panjang Tidak Memiliki Kelenjar Madu Atau Nektar Kepala putihnya Besar Dan Berbulu Tidak Berbau Tidak Berkelenjar Tidak Ada Nektar Kepala putihnya Menjulur Keluar Ini Ciri-cirinya Yang Dibantu Oleh Angin Sehingga Diterpak Angin Dia Bisa Rontok Itu Penyerbukan Dengan Bantuan Angin Yang Keempat Adalah Penyerbukan Yang Dibantu Oleh Manusia Yang Sering Disebut Antropogami Bahwa Penyerbukan Antropogami Penyerbukan Yang Dibantu Oleh Manusia Ini Tanamanya Merupakan Biasanya Bunga Yang Berumah Dua Apa Artinya Berumah Dua Artinya Dalam Pohon Hanya Terdapat Bunga Jantan Atau Betina Saja Jadi Daktu Pohon Itu Hanya Memiliki Satu Jenis Kelamin Sehingga Penyerbukan Antropogami Biasanya Terjadi Pada Tanaman Yang Serbuk Seharinya Sulit Untuk Bertemu Dengan Putih Sehingga Sulit Untuk Melakukan Penyerbukan Sendiri Jadi Perlu Bantuan Manusia Sehingga Penyerbukan Dengan Bantuan Manusia Ini Disebut Juga Dengan Istilah Antropogami Atau Antropofili Contohnya Adalah Tumbuhan Yang Melakukan Penyerbukan Dengan Bantuan Manusia Antara Lain Salak Vanili Semangka Buah Naga Dan Anggret Ini Dibantu Dibantu Oleh Manusia Sekarang Kita Lanjutkan Yaitu Macam Macam Penyerbukan Bahwa Dalam Perkembang Biaan Secara Generatif Memang Penyerbukan Itu Merupakan Peristiwa Yang penting Karena Bertemunya Serbuk Sari Dengan Kepala Putih Sehingga Berdasarkan Asal Serbuk Sarinya Penyerbukan Dibedakan Menjadi Empat Macam Yaitu Penyerbukan Sendiri Yang Artinya Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Itu Sendiri Jadi Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Yang Berasal Dari Bunga Itu Sendiri Ini Penyerbukan Sendiri Yang Kedua Penyerbukan Tetangga Artinya Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Dalam Satu Tanaman Atau Satu Tumbuhan Jadi Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Namun Masih Dalam Satu Tumbuhan Yang Ketiga Penyerbukan Silang Penyerbukan Silang Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Tetapi Tidak Satu Tumbuhan Tetapi Jenisnya Sama Jadi Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Kepala Putih Bunga Lain Yang Berbeda Tanaman Tanamannya Berbeda Tetapi Masih Satu Jenis Yang Keempat Adalah Penyerbukan Bastar Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Yang Tidak Sejenis Artinya Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Yang Masih Satu Jenis Tetapi Berbeda Varietes Varietes Ini Penyerbukan Bastar Kita Ulangi Lagi Untuk Penyerbukan Sendiri Ini Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Itu Sendiri Berarti Bunganya Masih Satu Dan Dalam Satu Pohon Kalau Sendiri Tadi Bunganya Sendiri Kalau Tetangga Di Bunga Lain Namun Masih Dalam Satu Pohon Jadi Sendiri Maupun Tetangga Ini Pohonnya Satu Bedanya Kalau Sendiri Itu Bunganya Sendiri Kalau Tetangga Di Bunga Lain Lalu Yang Ketiga Ini Silang Tanamannya Berbeda Dari Serbuk Sari Dan Kepala Putih Yang Berbeda Pula Bastar Juga Berbeda Namun Fairitasnya Yang Berbeda Jadi Ini Bastar Demikian Penyerbukan Untuk Bunga Vegetatif Sudah Gineratif Sudah Berbedanya Kalau Gineratif Itu Mengalami Pertemuan Sel Kelamin Jantan Dan Sel Kelamin Betina Demikian Untuk Perkembang Biaya Tumbuhan Secara Gineratif Semoga Dapat Bermanfaat Terima Kasih Terima Kasih Telah Bersama Dengan Bambang Sripno Masih Tetap Belajar Bersama Berbergi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Sebelum Keketan Kali ini Kita Akhiri Jangan Lupa Untuk Menyematkan Subgrade Like Dan Share Dari Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh